Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, STA. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya. Hidup Kristen adalah kehidupan yang menyadari bahwa mata Tuhan selalu terbuka. Nah, pertanyaan kita apa artinya mata Tuhan selalu terbuka? Yang pertama, saya pelajari mata Tuhan selalu terbuka untuk memperhatikan langkah-langkah kita. Artinya, dia melihat setiap langkah kita. Dia tahu kemana kita berjalan. Dia tahu keputusan-keputusan yang kita ambil. Bahkan sebelum kita mengambilnya, ketika kita sedang memikir-mikirkannya. Oh, mata Tuhan menembus segala sesuatunya. Sampai dia dapat melihat hati kita. Dia dapat melihat segala pikiran kita. Sehingga kita tidak bisa main-main dalam hidup ini. Kita tahu bahwa Tuhan memperhatikan langkah-langkah kita. Dia tahu apakah langkah kita benar. Dia juga tahu kalau langkah kita nggak benar. Dia tahu juga kalau langkah kita munafik. Di gereja kita menutupi segala kepalsuan, kebobrokan kita. Tapi sebetulnya kita nggak mau sungguh-sungguh bertobat. Di luar kita hidup seenaknya. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Mata Tuhan selalu melihat. Mata Tuhan selalu terbuka. Dia perhatikan langkah-langkah kita. Tapi juga dia tahu ketika hati kita hancur. Hati kita bertobat. Hati kita sungguh-sungguh. Dan orang berkata, ah, model kayak dia mah nggak mungkin bertobat. Ah, model kayak dia mah nggak mungkin. Nah, tetapi Tuhan tahu apakah kita sungguh-sungguh ataukah tidak. Jadi ingat, yang pertama mata Tuhan selalu terbuka untuk memperhatikan langkah-langkah kita. Yang kedua mata Tuhan selalu terbuka untuk menyediakan pertolongan dan kasih. Dia tahu kapan kita memerlukannya. Kalau Tuhan belum menolong kita. Kalau Tuhan belum mengerjakan mujizat buat kita. Karena memang dia tahu ini belum waktu yang tepat. Tetapi ketika kita memang sangat memerlukan pertolongan dan kasih. Saya mau beritahu dia tidak pernah terlambat. Dia pasti menolong kita tepat pada waktunya. Haleluya. Dan yang ketiga mata Tuhan selalu terbuka. Untuk apa? Untuk mempersiapkan yang terbaik buat kita. Alkitab berkata, seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang pada orang yang takut akan dia. Sudahku yang kasih dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah beri batu untuk anak-anaknya yang minta roti. Hanya yang terbaik. Yang selalu dia persiapkan bagi kita. Dan yang keempat saya pelajari. Bahwa mata Tuhan selalu terbuka. Bukan hanya untuk memperhatikan langkah-langkah kita. Bukan hanya untuk menyediakan pertolongan dan kasih. Bukan hanya untuk mempersiapkan yang terbaik. Tetapi penting untuk kita ketahui. Mata Tuhan selalu terbuka. Untuk apa? Untuk terus menyempurnakan kita. Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita apa adanya. Tuhan memang menerima kita apa adanya. Tapi kemudian di prosesnya kita. Dibentuknya kita. Dijadikannya kita indah. Sehingga hidup kita makin hari makin sempurna. Menjadi segambar serupa dengan Kristus. Saleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini. Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita. Betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan. Sebagai dasar kesalahan hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan. Sebagai dasar kesalahan hidup kita. Langkah-langkah ke depan kita. Penudukan kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini. Kita memang sedang membahas tentang mata Tuhan terbuka. Dia melihat segala sesuatu. Dia memperhatikan segala sesuatu. Bahkan sampai kedalaman hati kita. Sampai segala sesuatu yang kita pikirkan. Dia mengetahuinya. Haleluya. Dan sebagusnya yang kasih dalam Tuhan. Dalam program hari ini. Dalam pembahasan kita tentang mata Tuhan terbuka. Kita mau sama-sama belajar dari Yeremia pasal 32. Yeremia 32. Dan kita mulai sama-sama lihat ayat 16. Yeremia 32. Ayat yang ke-16. Sampai ayat yang ke-25. Yeremia 32. Ayat 16. Sampai 25. Demikian firman Tuhan. Sesudah aku berikan surat pembelian itu kepada Baruk Beneriah. Berdoa aku kepada Tuhan. Kataku, ah Tuhan Allah. Sesungguhnya engkau lah yang telah menjadikan langit dan bumi. Dengan kekuatanmu yang besar. Dan dengan lenganmu yang terhentang. Tidak suatu apapun yang mustahil untukmu. Haleluya. Ayat 18. Engkau lah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang. Dan yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa. Namamu adalah Tuhan semesta alam. Besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia. Dengan mengganjar setiap orang. Sesuai dengan tingkah langkahnya. Dan sesuai dengan buah perbuatannya. Perhatikan baik ayat yang ke-19. Yang besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Perhatikan kalimat ini. Mata Tuhan terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia. Perhatikan mata Tuhan terbuka. Dia perhatikan langkah-langkah kita. Dia menyediakan pertolongan dan kasih. Dia persiapkan yang terbaik. Dan dia terus menyempurnakan kita. Lihat ayat yang ke-20. Engkau yang memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di tanah Mesir. Sampai kepada waktu ini kepada Israel. Dan kepada umat manusia. Sehingga engkau membuat nama bagimu. Seperti yang ternyata pada waktu ini. Engkau telah membawa umatmu Israel keluar dari tanah Mesir. Dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dengan tangan yang kuat dan dengan yang terhacung. Dan dengan kedahsyatan yang besar. Dan engkau telah memberikan kepada mereka negeri ini. Seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Untuk memberikannya kepada mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kemudian mereka memasuki dan menudukinya. Tetapi dengar baik mereka tidak mendengarkan suaramu. Dan tidak berkelakuan menurut Tauratmu. Mereka tidak melakukan segala apa yang kau perintahkan kepada mereka untuk dilakukan. Sebab itu engkau melimpahkan kepada mereka segala malapetaka ini. Sesungguhnya tembok-tembok pengepungan yang dipakai untuk merebut kota telah sampai mendekatinya. Oleh karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Maka orang itu telah diserahkan kepada orang-orang kasdim yang memeranginya. Maka apa yang kau firmankan itu telah terjadi. Sungguh engkau sendiri melihatnya. Namun engkau ya Tuhan Allah telah berfirman kepadaku. Belilah ladang itu dengan berak dan panggilah saksi-saksi. Pada kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang kasdim. Sudara ku ingkasih dalam Tuhan. Hidup Kristen menyadari bahwa mata Tuhan selalu terbuka. Pertanyaannya, kalau kita menyadari mata Tuhan selalu terbuka. Bagaimana tindakan dan sikap kita? Saya pelajar dalam ayat-ayat bacaan ini. Tuhan mengajar beberapa hal penting. Kalau kita menyadari mata Tuhan terbuka. Yang pertama, kita akan bertindak hati-hati dalam langkah-langkah kita. Ingat kepada Yosua, Tuhan berkata apa? Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang kuperintahkan kepadamu. Dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan matanya melihat supaya kita berhati-hati dalam langkah-langkah kita. Persoalannya banyak orang jatuh, kenapa nggak hati-hati? Banyak anak-anak muda yang dilakukan hubungan seks sebelum menikah. Kenapa? Karena nggak hati-hati. Banyak yang bilang, pendeta sebetulnya saya nggak mau loh pendeta. Tapi sudah nggak hati-hati. Sudah pacaran masuk kamar berdua. Sudah ada di tempat-tempat yang sunyi berduaan. Sehingga sudah terpancing untuk melakukan sesuatu yang nggak benar. Sebagai hamba Allah, saya selalu bilang begini. Kalau orang pacaran berduaan di tempat yang sepi, tidak pernah ada kata dua. Selalu ada tiga. Dan yang ketiga itu adalah setan, saudara-saudara. Setan mulai merasuk. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan hati-hati. Hati-hati dalam bersikap. Hati-hati dalam mengambil keputusan. Dan ini juga penting. Hati-hati dengan mulut kita. Jangan sampai mulut kita jadi pedang yang menghancurkan banyak orang. Dan juga yang perlu hati-hati. Hati-hati dengan apa yang kita taruh di hati kita. Hati-hati dengan apa yang taruh di pikiran kita. Biarlah hanya yang benar, hanya yang baik, hanya yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang kita taruh di hati dan pikiran kita. Jadi saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Mata Tuhan kan memandang. Mata Tuhan kan terbuka. Karena itu kita harus hati-hati dalam langkah-langkah kita. Yang kedua, menyadari bahwa mata Tuhan terbuka. Maka kita harus mengerjakan yang terbaik. Tuhan gak pernah perlu yang setengah-setengah. Tuhan juga gak pernah perlu yang sisa. Makanya Alkitab berkata ketika Yesus disalibkan. Dia berkata aku haus. Lalu orang mengunjukkan kepadanya anggur asam. Dia menolak untuk meminumnya. Kenapa dia tolak? Karena Israel itu adalah tempat berlimpah dengan anggur. Jadi kalau ada anggur asam. Maka anggur itu akan dibuang. Jadi kenapa anggur asam? Orang ambil anggur-anggur yang sisa. Anggur-anggur yang terbuang. Dihunjukkan kepada Yesus. Tapi Yesus menolak untuk minum. Kenapa? Dia tidak pernah perlu yang sisa. Dia perlu yang terbaik dari kita. Ini sebuah gambaran. Bahwa seringkali kita hanya serahkan kepada Tuhan. Waktu yang sisa. Tenaga yang sisa. Uang yang sisa. Segala suatu sisa. Sementara yang kita mau terima dari Tuhan. Selalu yang terbaik. Ingat. Ketika kita menyadari mata Tuhan terbuka. Kita juga harus mengerjakan yang terbaik buat Tuhan. Yang ketiga. Kalau kita menyadari mata Tuhan terbuka. Maka yang ketiga. Kita harus selalu bersyukur. Kita harus nantiasa bersyukur. Kita bersyukur. Tidak selamanya karena berkat. Tidak selamanya karena mujizat. Tidak selamanya karena kemenangan. Tapi kita bersyukur. Karena Tuhan tetap kuatkan kita sampai hari ini. Tuhan tetap menyertai kita. Dan Tuhan terus akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan yang keempat. Yang terakhir saya pelajari. Menyadari bahwa mata Tuhan terbuka. Maka kita harus nantiasa tenang dan berserah. Artinya apa? Mungkin yang kita lihat situasi menakutkan. Mungkin yang kita lihat situasinya parah. Tetapi waktu kita tahu mata Tuhan terbuka. Maka kita beriman. Bahwa Tuhan juga melihat kok situasinya. Tuhan juga melihat kok keadaannya. Dan karena Tuhan sudah melihat situasi. Dan Tuhan sudah melihat keadaannya. Maka saya percaya juga. Tuhan juga akan melakukan hal-hal yang dasyat dan luar biasa buat kita. Haleluya. Sudah aku yang kasih dalam Tuhan. Ingatlah mata Tuhan terbuka. Dia memandang kita. Dia memperhatikan kita. Dan dia tahu segala sesuatu yang tentang kita. Haleluya. Sudah aku yang kasih dalam Tuhan. Jika surat yang dilayan lebih jauh. Hubungi kami melalui telepon. Hubungi kami melalui surat. Kunjungi website kami. Karena kami ada. Untuk membawa Bapak Ibu surat senantiasa lebih dekat. Pada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus dalam program ini. Juga saya mau berdoa. Buat setiap seri yang sakit. Setiap seri yang berbeban berat. Karena saya percaya Ibu bagi Allah. Tidak ada perkara yang mustahil. Nah sudah-sudah ingin didoakan secara khusus. Boleh taruh tangan kanan. Sudah tidak ada. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus. Hamba doa buat yang sakit. Hamba doa buat yang berbeban berat. Hamba doa buat setiap mereka yang butuh mujizat. Di dalam nama Yesus Tuhan jamaah. Bahkan hamba berdoa. Mereka mungkin selama ini acu. Selama ini tidak peduli. Selama ini berpikir. Kami tidak kuat menghadapi segala sesuatu. Tapi hari ini kami diingatkan. Ada mata Tuhan yang terbuka. Dia tahu segala langkah kita. Dia tahu segala-galanya yang kita perlukan. Dia tahu untuk menyediakan yang terbaik buat kita. Dan dia tahu. Bagaimana kita terus akan disempurnakan dalam kuasanya. Bapak ambat doa di dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamaah. Sehingga hidup kami dikuatkan, dibela. Dan selalu melihat hal-hal yang baik dalam Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Nah, sebab saya ingin kasih dalam Tuhan. Kita sudah berdoa. Ingat. Tidak pernah ala-ala yang menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit. Bersemangat. Bersuka citalah menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup. Yesus berkuasa. Dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya.